Pergerakan Marshall D. Teach atau lebih dikenal dengan nama Kurohige. Kurohige merupakan tipe bajak laut yang bergerak dengan rencana yang telah dipersiapkan. Di waktu muda, dia merayu Shirohige agar mau menerima dirinya bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Di bawah bendera Shirohige, dia menyembunyikan kemampuan dan niatnya dengan sangat rapi. Dia berada di divisi 2 di bawah komando podcast DS. Selama berada di kapal Shirohige, dia menunggu momen yang tepat. Sampai momen itu tiba, momen di mana Taj membawa buah iblis Yami Yami Nomi yang selama ini dicarinya. Dengan menghabisi Taj, Kurohige menguasai buah iblis Yami Yami Nomi dan kabur meninggalkan bajak laut Shirohige. Dia berhasil mengalahkan mantan komandanya dan menyerahkan kepada angkatan laut. Yang pada akhirnya memicu peperangan besar antara kubu bajak laut Yonko Shirohige dan aliansi melawan kubu angkatan laut dan Shisipuke. Kurohige menyerahkan S ke angkatan laut dan itu sebagai imbalannya Kurohige diakui sebagai Shisipuke. Kurohige bergabung menjadi Shisipuke agar bisa mendapatkan akses ke penjara Impeldon. Di penjara level 6 Impeldon, Kurohige berhasil mendapatkan tambahan anggota bajak laut yang merupakan para penjahat level tertinggi. Termasuk berhasil menggant Shiryu mantan kepala penjara Impeldon. Setelahnya, Kurohige dan krunya berhasil menghabisi Shirohige. Kemudian, Kurohige dengan cara misteriusnya berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi milik Shirohige. Menjadikannya sebagai bajak laut yang memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Singkat cerita, kelompok Kurohige berhadapan dengan sisa-sisa bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Marco. Kelompok Kurohige menang telak. Semenjak saat itu, dia resmi menyandang gilir Yonko menggantikan posisi Shirohige. Setelah menjadi Yonko, Kurohige mulai melakukan pergerakan satu demi satu. Dia dan kelompoknya memburu para pengguna buah iblis. Dan kemudian dengan kemampuan Kurohige, kekuatan buah iblis tersebut bisa menjadi milik para komandan pasukannya. Kurohige datang langsung ke Pulau Amazon Lili bersama Katarina Devon dan Vas Kosot. Dan para anak buah tentunya. Kurohige mengincar kekuatan buah iblis Meromero Nomi milik buah Hancock. Usahanya hampir berhasil sebelum dihentikan oleh kedatangan Rayleigh. Namun dari Pulau Amazon Lili, Kurohige mendapatkan kobi dari pihak Angkatan Laut sebagai sandera. Kurohige juga berhasil menggaet mantan Admiral Angkatan Laut yang bernama Kusan menjadi salah satu komandan pasukannya. Kehadiran Kusan tentu menambah kekuatan kelompok bajak lautnya. Kekuatan dan nama besar Kusan tentu menjadi ancaman bagi pihak lawan. Walaupun belum diketahui apa motif sebenarnya Kusan mau bergabung ke dalam kelompok Kurohige. Dalam chapter 1081 saat flashback adegan Kusan bergabung dengan Kurohige, terjadi obrolan tentang pria dengan luka bakar yang rumornya memiliki satu rote poneklip. Kurohige dan kelompoknya mengincar rote poneklip tersebut dan mencari informasi tentang pria dengan luka bakar tersebut. Selain itu, kelompok Kurohige, yaitu Van Augur dan Kusan, sukses mencolik caro puding langsung dari Pulau Kakao. Puding memiliki potensi yang berkaitan dengan membaca tulisan poneklip. Ada kemungkinan Kurohige membutuhkan kemampuan spesial puding untuk membaca rote poneklip. Di lain sisi, Van Augur dan Katarina Devon mendarat di Pulau Eheed, dan Katarina Devon berhasil menyentuh salah satu kaki Sain Jigarja Sartan dan kemudian pergi. Apakah Katarina Devon akan menyamar sebagai Sain Jigarja Sartan dan apa yang akan dilakukan Katarina Devon selanjutnya? Dari peristiwa ini didapatkan bahwa target kelompok Kurohige adalah seluruh dunia. Selain itu, juga ternyata Kurohige memiliki garis keturunan spesial atau istimewa yang belum diketahui istimewa dari segimananya. Kurohige dan kelompoknya juga menghadang kelompok bajak laut Trafal Galau dan berhasil menghancurkan kapal dan kelompok bajak laut Trafal Galau. Kurohige ternyata tertarik dan ingin mengambil kekuatan buah iblis Ope-Ope Nomi yang dimiliki Trafal Galau. Namun usaha itu gagal. Trafal Galau dibawa penyelam oleh Beppo dan menjauh dari Kurohige. Kurohige juga memiliki target menjadikan Pulau Hachinosu agar diakui secara resmi oleh pemerintah dunia menjadi sebuah negara dengan Kurohige menjadi rajanya. Hal itu disampaikan di hadapan para komandan pasukannya dan juga Kobi yang sedang ditawan sebagai alat negosiasi dengan pihak pemerintah dunia. Namun usaha tersebut belum terwujud. Kobi telah mulai menjauh dari Pulau Hachinosu bersama dengan pasukan angkatan laut. Selain itu, ada potensi Kurohige akan bergerak ke dua lokasi senjata kuno berada, Poseidon dan Pluton. Karibo sangat mengagumi Kurohige dan sangat ingin bertemu dengannya. Karibo menawarkan informasi lokasi dua senjata kuno tersebut. Bagaimana bila akhirnya Van Augur dan Katarina Devon percaya akan apa yang dikatakan Karibo dan membawanya ke hadapan Kurohige. Dari serangkaian pergerakan Kurohige tersebut, apa yang diincar Kurohige sesungguhnya? Kenapa dia dan kelompoknya begitu agresif melakukan pergerakan? Apakah dia ingin menjadi Raja Bajaklau selanjutnya? Dengan menemukan pulau terakhir sekaligus harta Karun One Piece atau ada niat lainnya?